Saya lagi ta'aruf, tapi beliau belum tahu kalau saya itu udah pernah menikah sebelumnya. Karena beliau nggak pernah bertanya, apakah saya boleh membeli tahu kepada beliau atau gimana, Buya? Nggak bercerita juga nggak masalah. Cuma ini karena barang halal. Sehingga kalau halal mungkin orang membicarakannya. Tapi kalau barang haram, orang tidak boleh membicarakannya. Anda tidak bicarakan. Mungkin mertua Anda yang dulu ngomong, eh, mantan mantuku. Nah, kan begitu. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Buya. Apaan Buya, Anda ingin bertanya. Kemarin sempat melihat postingan Buya yang menjelaskan bahwa kehancuran rumah tangga karena kebodohan wanita. Wanita tersebut membuka masa lalunya ketika sudah menikah. Nah, kejadian seperti itu hampir terjadi. Tapi saya... Tapi beliau belum tahu kalau saya itu sudah pernah menikah sebelumnya. Karena beliau tidak pernah bertanya. Apakah saya boleh membeli tahu kepada beliau? Atau bagaimana Buya soalnya selalu menghantui pikiran saya ketika saya ingin bercerita kepada beliau. Tapi kayak ngerasa takut, ragu-ragu. Saya ditolak dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Anda lakukan adalah sebuah dosa, tidak perlu diceritakan. Na'udzubillah, keblessehidah. Tapi kalau pernikahan Anda sebutkan. Kalau itu pernikahan adalah sesuatu yang halal. Ya janda jangan bilang merawan gitu. Tidak ada perlunya. Karena apa? Karena gelar janda sebuah kemuliaan. Yang tidak benar adalah bekas bezina dan sebagainya. Maka dia sebut. Jadi jangan menyembunyikan kalau itu sesuatu yang halal. Karena nanti ada hubungannya banyak. Kisahnya tentang kemahroman dan seterusnya. Kalaupun misalnya Anda telah menikah dengan seseorang yang mungkin tidak boleh diketahui statusnya dan sebagainya. Karena satu hal. Ya tidak usah diceritakan laki-lakinya siapa. Yang penting ada seorang laki-laki. Baik, sekarang sudah pergi. Selesai. Tidak apa-apa. Kalau Anda menceritakan yang halal. Tapi kalau ternyata Anda ingin menyembunyikan hal tersebut. Dalam rangka tidak berbohong karena dia tidak bertanya. Ya tidak bercerita juga tidak masalah. Cuma ini karena barang halal. Sehingga kalau halal mungkin orang membicarakannya. Tapi kalau barang haram orang tidak boleh membicarakannya. Anda tidak membicarakan. Mungkin mertua Anda yang dulu ngomong. Eh mantan mantuku. Nah kan bingung. Karena ini halal. Bukan naib. Jadi Anda terus terang saja. Pasalnya saya sudah janda dan menikah. Apakah Anda harus terima. Kemudian sampaikan. Tidak usah ragu. Karena itu halal. Tapi kalau keharaman tidak perlu Anda bercerita kepada siapapun. Kepleset dalam zina tutup aib. Nah nikah bukan aib kok. Nikah bukan aib. Nikah adalah sesuatu yang halal adalah kemuliaan. Bahkan bisa jadi. Biarpun. Tapi cara nikah saya adalah. Mohon maaf. Tidak pakai surat. Karena waktu itu saya lagi kuliah. Jadi saya nikah ingin. Yang penting halal dulu deh. Kalau begitu. Bagi seorang laki-laki soalai nilai plus. Berarti ini perempuan tidak mau haram dong. Bukan perempuan yang gampang pacaran. Ini berarti lebih hebat buat saya. Kalau laki-laki baik akan menganggap itu sebuah kemuliaan. Oh jadi kamu semester berapa nikah? Saya baru masuk kuliah. Kata Abah harus nikah supaya tidak haram. Karena sering saya ditemani orang ini. Oh ini berarti benar perempuan ini. Tidak mau macam-macam. Tidak mau melakukan yang haram. Kalau laki-laki sehat akalnya pasti ngomong begitu. Kenapa? Berarti dia tidak mau urusan yang haram. Jadi inginnya nikah dengan cara halal. Biarpun nikah. Nikah hanya sekedar untuk nikah kuliah. Nikah dalam untuk teman ini. Karena sebagian seperti itu. Orang tua yang khawatir dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi apa-apa memang sudah suami istri. Kalau tidak terjadi ya nanti terserah pilih setelah kuliah. Mau selanjutkan atau tidak. Ini kan hak-hak mereka berdua. Mungkin sama-sama menjaga untuk tidak saling berhubungan dan sebagainya sah saja. Karena halal ini adalah pintu kebaikan. Kalau Anda kepleset karena sudah halal. Seperti itu. Jadi Anda yang memperkirakan. Kalau memang halal dan sudah diketahui oleh sebagian orang. Tidak usah Anda sembunyikan Anda sebagai seorang janda. Malah pembohong tidak enak. Pembohong kamu sudah janda. Pembohongin saya. Tapi kalau ada kamu berzina. Kok ngomong saya? Anda bisa mengatakan tidak. Siapa yang mengatakan saya berzina? Dia ngomong. Orang fitnah. Jangan diiyakan orang-orang. Memukaib tidak boleh. Kita turuti. Walaupun seandainya Anda memang na'udubillah kepleset. Pernah kepleset dalam zina. Kemudian ada orang membuka ebs Anda. Anda tidak boleh mengatakan. Oh iya memang aku. Anda diam saja. Katakan itu fitnah selesai. Anda harus menutup diri Anda. Menutup eb Anda dengan maksimal. Kenapa? Tanda Allah mengampuni dosa Anda adalah begitu. Senangnya Anda menutup eb Anda. Anda ingin menutup eb. Hanya Allah yang tahu. Kemudian mohon ampun yang serius kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!